bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah ya Allah selamat pagi anakku semuanya bagaimana kabar kalian jumpa lagi dengan pak guru pak danang kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan tema afradul usrati anggota keluarga masih sama baik anakku semuanya sebelum kita mulai mari kita membaca bismillah terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim baik anakku silahkan siapkan buku paket kalian dan juga pensil kita akan mencoba untuk membahas materi yang ada di buku paket kalian baik silahkan dibuka pada halaman 75 halaman 75 sudah siapkan pensilnya kita coba kerjakan bersama-sama nomor 1 yuti'u aziz yuti'u itu aranya taat aziz taat atau patuh kepada siapa ini yang paling sesuai ini ummahu ibunya 2 haza titik-titik wahadzihi ummi ini titik-titik dan ini ibuku huma mereka berdua walidani orangtuaku berarti kalau disini ada ibu berarti orang abii ayahku berarti pak 3 hadzihi hasanah ini hasanah hiya dia titik-titik wa'ana ahuha dan saya saudaranya berarti karena hasanah ini perempuan berarti saudari bukti 3 4 lihatlah pemuda itu atau laki-laki itu huwa zauju khalati dia suami bibiku dia adalah huwa khali paman ku 5 terakhir li'abi ahun ayahku mempunyai saudara ismuhu namanya sayyid muhtar namanya pak muhtar huwa berarti siapa dia dia adalah ammi paman ku oke lanjut anak-anakku semuanya oke silahkan dibuka pada halaman 77 buku paket kalian siapkan pensilnya kita terjemahkan bersama-sama ismi arif namaku arif arif ini nama orang wa anakil midun dan saya murid askunu fil madinati ma'a usrati askunu saya tinggal fil madinah di kota ma'a bersama usrati keluarga ku hadal yaum yaumul utlah hari ini yaum itu hari hadal yaum hari ini yaumul utlah hari libur utlah itu libur adhabu ila bayti jaddi fil koryah adhabu saya pergi ke bayti jaddi rumah kakekku fil koryah di desa ma'a usrati bersama keluarga ku bis sayarah dengan mobil atau mengendarai mobil oleh ya suku abi as sayarah ayahku mengendarai atau menyupir ya mengendarai as sayarah mobil itu tajak li suumi ibuku duduk janiba abi disamping ayahku ajak li su waro'a abi saya duduk dibelakang ayahku watajak li suukti dan saudariku duduk tajak li suku duduk waro'a umi dibelakang ibuku oke lanjut wasaltu ila koryah masa wasaltu saya tiba di desa di desa tadi masaan pada sore hari baytu jaddi gabirun rumah kakekku gabirun besar unzur hunaga lihatlah disana yarji'u jaddi minal masru'ah yarji'u itu pulang atau kembali jaddi kakekku kakekku pulang minal masru'ah dari sawah huwa falahun dia seorang petani wa unzur hunaga dan lihatlah disana taknusu jaddi al-fina'a jaddi itu nenekku taknusu menyapu ini dia menyapu nenekku menyapu al-fina'a halaman fina'un ini halaman ukibu jaddi wa jaddi saya menyayangi kakekku dan nenekku oke unzur zalika rajula lihatlah pemuda itu huwa ammi dia pamanku disini dia pamanku wa huwa tajirun ghaniyun dan dia tajirun seorang pedagang ghaniyun yang kaya ammi karimun pamanku karimun baik hati juga baik tuhu rumahnya janiba baik tijati rumahnya ada disamping rumah kakekku kuridu saya ingin an akuna menjadi tajirun pedagang ghaniyun yang kaya wa ghariman dan murah hati atau baik hati boleh ka'ami sebagaimana atau seperti pamanku baik anak-anakku sekarang silahkan dibuka alaman 79 ini latihan terakhir ini alaman 79 ini kita artikan ini sudah pak berlatikan di bawah nanti biar kalian menyalinya saja hal hal di usratu kia mariam apakah ini keluarga muhe mariam oke dua tilka ibnatu ustazi ismuha sa'idah itu anak rempuan guruku namanya sa'idah tiga ayahku pergi ke kantor dia bergawai empat ini pamanku dia saudara ayahku ismuhu namanya zakaria lima ini bibiku dia saudari ibuku ismuha hamidah namanya hamidah oke nomor enam saudara sekolah ini namanya hamidah baytuhu filmadina rumahnya ada di kota tujuh halajaddi ini kakekku huwa falahun dia petani masru'atuhu filmkorea sawahnya di desa ya salmah hai salmah hal tusaidu umuki filmadbah apakah kamu membantu ibumu di dapur sembilan aina uktu kaya farid dimana saudarimu hai farid apakah dia di kamarnya terakhir kantornya ada di depan bang oke baik anak-anakku sekian pertemuan kali ini kurang lebihnya minta maaf tetap jaga kesehatan berdoa selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh